Assalamualaikum, anak-anak kelas 3, puji Tuhan, mari kita lanjutkan pelajaran kita, kita awali dengan minta pertolongan Tuhan melalui doa, mari kita berdoa anak-anak, terima kasih Bapak, terpujilah namamu, kami mengucap syukur kepada Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini, kami dapat belajar firmanmu kembali, berkatilah anak-anak kelas 3 yang belajar di rumah, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin, puji Tuhan anak-anak kelas 3, kita lanjutkan pelajaran kita, anak-anak nanti akan menghafal hukum kasih yang bersumber dari Alkitab, Injil Matius pasal 22, Injil Matius pasal 22, Pak John akan bacakan mulai ayat yang ke-36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dalam dunia ini ada macam-macam hukum, ada hukum negara, ada hukum adat, dan hukum yang lain-lain. Tetapi, Alkitab mengajarkan kepada kita hukum kasih. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang ahli Taurat bertanya tentang hukum, karena zaman dahulu juga ada hukum Taurat. Anak-anak, kalau kita belajar hukum Taurat atau ingin mengetahui tentang hukum Taurat, ingin mengetahui lebih banyak, maka anak-anak juga membaca kitab keluaran, kitab kejadian, bilangan ulangan imamat. Ada lima hukum Taurat, ada lima kitab Taurat, itu maksud Pak Zonya, ada lima kitab Taurat, nanti itu belajar di kelas enam. Nah, anak-anak, pada hari ini, anak-anak hanya diminta untuk menghafal hukum kasih seperti yang terdapat di dalam Alkitab tadi. Tapi dalam buku materi kita, dipersingkat di dalam halaman 80, hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Ini adalah suatu perintah yang sangat penting, anak-anak, untuk menghasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dan untuk menghasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi, dan dikatakan tadi dalam pembacaan kita, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, ayat yang ke-40. Jadi, pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi, jadi di dunia ini ada banyak nabi pada zaman dahulu. Tetapi, dalam kedua hukum inilah dikatakan tergantung seluruh kitab para nabi, nabi siapapun. Kalau bisa melaksanakan kedua hukum ini, maka kita diberkati oleh Tuhan. Karena melaksanakan hukum kasih ini memang tidak gampang, anak-anak ya. Tapi, walaupun tidak gampang, kita terus berusaha, kita terus belajar. Kalau kita mau, suatu saat pasti kita bisa, tentunya dengan pertolongan Tuhan sendiri melalui kuasa roh kudus. Jadi, anak-anak, belajar hukum kasih, tetapi bukan hanya belajar, tetapi mempraktekkan hukum kasih itu sendiri. Yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Wah, ini sangat penting. Karena mengasihi semanusia seperti diri sendiri itu artinya kita tidak boleh menyakiti orang lain. Tidak boleh membuat orang lain luka, tidak boleh membuat orang lain sakit hati. Sebab kita belajar mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Tentunya anak-anak mengasihi diri sendiri. Mencintai diri sendiri, merawat tubuh kita sendiri. Sebab dengan demikian kita juga memuliakan Tuhan dengan merawat tubuh kita sendiri. Tetapi yang diajarkan pada hari ini pada kita adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Manusia apapun itu, mungkin ada manusia yang lain atau teman kita yang lain. Kita anggap tidak pintar, kita anggap bodoh dan lain sebagainya. Bahkan termasuk orang-orang yang sakit pun kita harus kasihi semua orang. Semua orang harus kita kasihi seperti diri kita sendiri. Jadi oleh sebab itu, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita suatu hukum kasih yang sangat sempurna. Dan di dalam hukum inilah terdapat kitab para nabi. Tuhan memberkati anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekala selama-lamanya. Berkatilah anak-anak kelas tiga pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.